Intro Parhatabas akan laporkan AKBP Bernabas ke Propam Polda Metro siap tuntut balik di larsir kabarin.co Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yono mempersilahkan pengacara Parhatabas untuk melaporkan Direktur Tahanan dan Barang Bukti Ajun Komisaris Besar Bernabas ke Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Namun Argo mengisyaratkan pihaknya akan menuntut balik bila pengacara Fablo Benua dalam kasus bau ikan asin itu tidak memiliki bukti yang kuat Kalau mau lapor, laporlah Kalau enggak terbukti saya tuntut balik ujar Argo di kantornya selasa 6 Agustus 2019 Perseturan ini berawal saat Bernabas menjatuhkan hukuman kepada Gali Ginanjar dengan cara menjebloskannya ke sel isolasi Gara-garanya Parhatabas pengacara Gali untuk sangkaan penyemaran nama baik virus Arafik mewawancarai kliennya itu di dalam rumah tahanan Polda Video wawancara tersebut lantas diunggah Parhat di akun Instagram pribadinya Senin 5 Agustus 2019 Menempatkannya dalam sel isolasi, Bernabas melarang Gali di jenguk selama satu pekan ke depan Bernabas juga menegur anggotanya yang membiarkan Parhat masuk sel membawa serta ponsel dan bahkan menggunakannya untuk wawancara dan membuat video Bernabas menegaskan tidak boleh ada yang membawa ponsel ke dalam rumah tahanan saat menjenguk Tidak terima Gali masuk ke sel isolasi Parhat berencana melaporkan Bernabas ke Prop Pampoli Dia Bernabas zalim, ujar Parhat Parhat Abbas mengaku sempat ditegur oleh petugas rumah tahanan Polda saat membawa ponsel menemui Gali Tapi akhirnya diperbolehkan lantaran meminta izin Ia menambahkan wawancara itu tidak bermaksud untuk mengeksploitasi kepolisian Hanya kepentingan untuk memaafkan, kata Parhat Dalam kolom caption, postingan wawancara dengan Gali Farhat Memang menuliskan keheranannya Karena tidak ada empati dari pihak sebelah Atau kayaknya sudah minta maf dan minta apun Tak hanya itu, Farhat Abbas juga sempat bersuap foto Dengan tersangka lain dalam kasus ini Yakni Fablo Binwa dan Ray Utami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!